Pemirsa menghadapi musim mudik dan lebaran 1440 Hijriah, seluruh layanan kesehatan seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah, Palang Merah Indonesia, BPJS, hingga Kedokteran Polisi siaga 24 jam pada Hamin 7 hingga plus 7 lebaran. Har tersebut mengantisipasi terjadinya kecelakaan hingga banyaknya pasien yang membutuhkan layanan kesehatan. Menghadapi musim mudik lebaran 1440 Hijriah, pelayanan kesehatan disiagakan 24 jam. Salah satunya Dinas Kesehatan Jabar yang meniagakan 315 pos kesehatan, 654 PKM, 1.123 dokter, 4.769 perawat, 705 ambulan, dan ribuan petugas dan sarana kesehatan lainnya. Hal tersebut terungkap dalam konferensi persi yang digelar di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jumat sore. Sementara ini sih data masih seperti yang tahun kemarin, minimal seperti yang tahun kemarin, tapi kita akan terus pantau kesiapan juga dari kabupaten kota, bagaimana itu kalau misalnya ternyata memang terjadi peningkatan yang signifikan, itu mungkin akan kita tambah. Sementara itu Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, Bandung, membuka IGD 24 jam dan menyatakan siaga lebaran pada H-7 hingga H-7 lebaran. Poliklinik untuk penyakit dalam, kesehatan anak, beda umum dan obstetri, serta ginekologi, politasemia, dan klinik metadon pun tetap siaga pada 31 Mei, dan 3, 4, serta 7 Juni. Hal ini melihat banyaknya pasien yang berkunjung ke RSHS saat lebaran 2018, yaitu setidaknya 116 pasien per hari, dengan diagnosa terbanyak trauma kepala, dispepsia, dan hipertensi. Lima jenis dokter jaga pun siaga di IGD diantaranya bedah, opgin, anestesi, hingga anak. Seandainya jangan ya, seandainya ada misalnya kecelakaan atau masa yang banyak, apabila lebih dari 30, maka kami akan memperluas lahan sampai ke triasu. Kan di depan itu ada triasu untuk memilah, itu juga nanti akan kami pakai untuk pasien. Apabila itu juga tidak cukup, kami akan keluar lagi perluasan pelayanannya ke lobby, IGD kan lobby IGD untuk dikuas. Kesiaga pun dinyatakan dokter kesehatan Paul Dejabar, yang akan melakukan patroli kesehatan ke semua posko layanan mudik, untuk semua anggota polisi hingga masyarakat. Kami juga punya kesehatan di polis masing-masing, jadi ibaratnya sebagai kesehatan mas, kami punya FKDP juga di wilayah. FKDP yang ada di jajaran Paul Dejabar ini ada sekitar 40-an, termasuk yang di titipan juga dari Mabes Poli kayak di Intel, itu kan di bawah Mabes, Sementara itu Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kota Bandung pun meminta masyarakat agar mau mendonorkan darah, sehingga jika ada kecelakaan hingga kasus lainnya, persediaan di PMI mampu mengatasi kebutuhan darah pasien. Apalagi saat ini stok darah golongan A hingga trombosit di PMI Kota Bandung kosong. Tapi diharapkan biasanya sekarang sudah ada kegiatan silaturahmi ilbaran ya halal-halal, itu ada keluarga-keluarga besar juga melakukan kegiatan dengan ini. Ini adalah sebuah kegiatan yang cukup baik, membantu juga untuk PMI, agar dia bisa amal ya. Dengan siaganya seluruh layanan kesehatan, diharapkan masyarakat dapat merayakan idul fitri dalam keadaan sehat dan selamat.